Inilah puncak acara peraniatnya Kasada Umat Tengger di Pendopo Agung, Desa Ngadisari, Kejambatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur, Rabu Malam. Meski berlangsung di tengah erupsi yang melanda Gunung Bromo, ritual tahunan umat Hindu ini tetap berjalan semarak dan hikmah. Acara dibuka dengan sajian tari bertema Sembilan Dewa Aramata Angin yang menggambarkan harapan warga agar segera lepas dari kemelut bencana Bromo. Warga yakin erupsi yang sedang terjadi akan segera berakhir dan menjadi berkah untuk mereka. Bagi kami, ini bukan sebuah musibah, tapi nikmat yang diberikan oleh leluhur kami yang ada di Dengger. Jadi sama sekali tidak ada kekhawatiran apa-apa, tetap kita melaksanakan ritual liatnya Kasada seperti biasanya tahun-tahun yang lalu. Tema Sembilan Dewa Penguasa Aramata Angin diambil sebagai bentuk harapan warga agar peraniatnya Kasada tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun berlangsung di saat kondisi Bromo sedang mengalami erusi. Harapannya semoga lebih baik dari tahun semarin dan semoga tahun-tahun berikutnya masih bisa bertemu dengan Kasada. Sebagai rangkaian penutup, dukun sesepuh Tengger menobatkan tokoh kehormatan warga. Ini diberikan kepada sejumlah pejabat teras di Probolinggo, diantaranya Kapolres, Dandim, Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan. Kepada mereka juga disematkan selendang kuning sebagai tanda kehormatan tokoh penting, terlebih di daerah yang menaungi warga masyarakat suku Tengger. Perayaan iatnya Kasada sendiri merupakan ritual tahunan yang biasa digelar umat Hindu Tengger. Setelah proses ini, ribuan warga akan melakukan larung sesaji ke kawah Bromo meski harus menerobos kawasan zona bahaya. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.